Halo guys kembali lagi dari Totea Tech Drawing kita akan membahas tentang Atodesk Inventor 2022 untuk latihan bagian pemula disini kita akan bahas tentang cara 3D mesin menjadi 2D mesin ya ya guys kembali juga banyak itu masih saya kemarin juga ada sih bikin video-video yang seperti itunya apa yang dua dimensi di inventornya nah kita langsung aja ini udah ada tampak ketiga dimensinya kemarin saya sudah bikin yang udah yang belum tahu bikin cara bikinnya Nanti saya kasih linknya di bawah Oke kita langsung pilih yang bagian atas pilih file ini ke new habis ini kita cari tampilan yang dua kolom dimensinya sini tampil ke metrik langsung coba cari kita gunakan yang mana coba eh yang ini boysa yang ini bisa ini kalau ngesalah bukan FMS CC DWSC Coba kita klik kembangin ini terus kalau udah udah seperti ini apa eh tiketnya tinggal kita ubah ukuran atiketnya disini klik dari besinya klik kanan atau dari siunya klik kanan terus edit view di sini kita ukur A3 terus disini atiketnya mau di kiri apa di kanan yang istilah seperti itu tinggal kita Oke hasilnya seperti ini baru tinggal kita ambil yang gambar yang tadi dua apa yang tiga dimensi yang ini nah caranya gimana tinggal kita ke basis ini nanti akan otomatis muncul sendiri seperti ini ya guys nah tinggal kalau udah seperti ini oke aja hasilnya seperti ini tinggal kita rapin aja kesini dulu baru tinggal ke sampingnya nah bikin sampingnya gimana guys nah tinggal ke project ini nya kita klik terus ke benda objek yang dua dimensinya kita klik terus klik ke sampingin nah ini sini udah muncul ya guys klik dulu nah hasilnya seperti ini apa kecilan ini ya kertasnya ya bisa kita ubah dulu kertasnya lagi jadi terus kita ambil alat tiga coba yang lebih besar dikit nah coba kita rada geserin nah terus tinggal kalau udah seperti ini tinggal yang bagian atasnya tampak atasnya nah tinggal kita gunakan ini lagi terus klik ke atasnya seperti ini nah hasilnya seperti ini ya guys ya coba kita deketin deketin mana ya seperti ini atau disini juga boleh deh disini juga boleh oke terus tinggal kita ambil yang tiga dimensinya biar lebih mudah dibacanya caranya gimana project sininya klik yang bagian objek utamanya seperti ini nih nah disini kita keserin ke atas terus kita kasih warna ya cara kasih warnanya gimana kita klik aja dua kali disini terus disini ya ke ini kita ini ya klik aja oke nah hasilnya seperti ini ya warnanya sama yang kayak tampilan seperti ini oke kita langsung bahas aja disini eh banyak yang banyak yang nanya katanya Bang kalau di dua dimensi in dari tiga dimensi menjadi dua dimensi itu selalu salah katanya nggak sesuai target atau nggak sesuai lah katanya banyak yang salah nah itu kenapa ya katanya biasanya gitulah saya tanya disini ya disini kan ada tampak sampingnya tampak depan atau tampak atasnya nah tampak depan itu salah apa benar guys menurutnya di sini salah ya guys ya kenapa disebut salah jadi posisinya ada garis ke bawah sini terus ada garis titik-titik sembung ini ini sebenarnya nggak boleh ya guys ya seperti ini jadi ininya itu kita kita itu ngambil dari garis itu itu kan otomatis ya guys ya jadi ngambilnya itu dari sini ya terus kesini terus yang bagian yang ini ini juga sebenarnya nggak boleh juga ada ini kan ini itu garis posisinya garis ini ya guys ya nih yang ini ini sebenarnya tidak digunakan atau di harus dihapus Nah kalau yang garis putus ini nah ini enggak masalah masalahnya gimana ini kan diameter ini dalam jadi kita hapus nah cara menghapusnya ini gimana nah tinggal kita klik disini terus yang mana saya lupa lagi ya kalau nggak salah disini nih nah ini hilang ya guys ya seperti ini hilang tuh terus yang ininya kita sama hilangin kita disini bisa potong kalau nggak salah ya nggak bisa dipotong ya guys ya nggak bisa dikrim kalau kalau kita bikin manual aja kita klik sini pakai line seperti ini bisa nggak bikin lainnya di sini ya terus yang bagian ini juga sama kita eh apa hapus atau kita finish dulu deh terus kita hapus dulu ini ini garis ketebalannya beda ya guys ya nanti jadi tulisan beda nanti bisa diubah pas lagi eh ibaratnya nge-print ya guys ya ketebalan garisnya Oke tinggal kita hapus aja yang ini kadang-kadang saya juga sudah otak atik disini posisinya salah terus ngemaksudnya bukan salah gimana ya posisinya itu saya udah otak atik jadi takutnya ini posisi Eropa atau Amerika gitu ya tapi salah gitu saya cekin emang bener salah terus disini kita lihat dari tampak sampingnya nah sampingnya ini posisinya sebenarnya benar-benar juga terus yang garisnya ini itu kan posisinya itu yang bagian yang ini itu bagiannya yang ini ya guys ya jadi posisinya yang kecil itu dari sini yang ini seperti ini nih sebenarnya enggak masalah sama apa ibaratnya bukan masa gimana ya jadi benar gitu ibaratnya guys ya nah ini fungsi garis putus-putusnya itu apa guys nah ini kan fungsi garis putus-putusnya itu posisinya yang tidak terlihat kalau nggak mau diputus-putusin harus ada garis di sampingnya seperti ini ya guys ya jadi enggak usah garis putus-putus tapi garis sama garis hitamnya ini garis putus itu garis diameter dalamnya sepertinya ini salah juga ini kok jadi kayak gini ya hitam oke nggak masalah terus cara ininya gimana nih Nah kita bisa menggunakan disini project engine-nya kita finish dulu sorry kita finish dulu terus ke project-nya disini ada gunakan state-nya kita kita ngambil dari sini kita klik mana ah disini ada hijaunya pas ngambil tengah-tengah ya guys ya klik kanan terus pindah ke sampingnya coba kita lihat nah kita belum ada atur sorry guys terlalu cepat ya oke kita klik terus klik lagi klik kanan nah disini kita atur dulu di sini pos dulu sini biar kita nggak ada putus-putus bukan putus-putus siapa ya biasanya ada grajinya gitulah Oke tinggal kita oke aja disini kita geserin nah sebenarnya ini yang benar ini ya guys ya ini sebenarnya nih kalau nggak mau putus-putus seperti ini ada garis yang garis ininya guys ya seperti ini oke kan paham nah terus cara tiga dimensinya yang yang motong-potong gimana caranya biar maksudnya motong gitu guys ya kita klik dari project ininya ke aduh Aduh kita klik project sininya langsung kesini nah ini kan udah potong tuh ya guys ya tinggal kita rapin aja kemana arahnya terus kita tarik kesini nah atau di atas ininya juga boleh nah disini saya bahas eh antara gambar dari sini ya guys ya jadi garis putus itu jadi posisinya jadi menggunakan garis miring seperti ini kita klik ininya coba kita crawl ganti dulu warnanya warna oranye berana enak nah terus apalagi kalau udah seperti ini nah tinggal kita kasih eh sistemnya ukuran ya guys ya nah kalau ukuran tinggal kita pilih ke nintus ke dimension kita klik disini seperti ini ukurannya kalau masalah ukuran utak hati saya udah bahas kalau nggak salah ya guys ya cara ngatur-ngatur ukurannya jadi saya tidak ngebahas ukurannya kalau takutnya terlalu lama juga nah terus kalau untuk bagian diameternya untuk diameternya ini kan posisinya diameter nih ini bagian ini ya guys ya diameternya ini coba ini dulu kita klik dari sini ini 6 Oke terus diameter ininya ini diameter terus kita gunakan diameter yang ini nih kita klik diameternya kok langsung ada persenannya ada persenannya coba kita ulangi lagi Oh ada komanya jadi kita akan atur dulu deh di sini ada komanya ya guys ya kita atur dulu cara ngilangin komanya gimana biar enggak ada koma-komanya Oke tinggal kita disini manajer kemarin saya udah bahas ya guys ya takutnya saya ini juga belum diganti ganti kayaknya terus ganti ke manajer ya guys ya seterminator terus ke diameternya disini Ayo kita klik disini posisinya kok dua ya guys ya 2 Oke nggak apa-apa kita klik disini disini kita centangin nol in semua nol in terus disini posisinya kita inci milik ke milimeter terus ininya kosongin nah disini udah udah oke ya guys ya kalau disini ya lihat kalau udah oke disini kita kosongin juga kita cari lagi disini udah oke ini warna yang mana yang mau diubah ini warna lain yang buat garis ukurannya kita ubah tinggal satu lagi ini kita save yang satunya terus tinggal kita atasnya disini kita kosongin disini kita kosongin disini kita ke milimeter ini nggak usah diubah ini kosongin terus disini kita ubah lainnya juga sama lain ukuran maksudnya disini kita kosongin udah udah ngadang kelewat ya guys ya ini centang aja nih oke tinggal kita oke coba langsung hilang ya guys ya nah ini kita habus aja dulu kita delete dulu tadi kan ini kan diameter ya diameter dalam harus bikin diameternya dong kalau nggak gitu nanti bukan diameter di dalamnya jadi kita harus bikin dulu diameternya atau disini kita bikinnya biar enak dari klik kesini disini kita klik aja terus disini kita ubah ada klik diameternya nah ini diameter coba kita lihat ini udah ada diameter tinggal kita oke oke dia ya diameternya di balik ya diameternya ya coba kita cek terjet terus tinggal kita ulangin lagi terus disini kliknya coba kita hapus disini nih ini bisa dihapus kasih nanti kalau nggak bisa dihapus disini kok nggak bisa dipindahin ya coba kita klik oke bisa nggak di nah diameter enam terus kalau udah seperti ini tinggal yang diameter ininya ini AI-nya nggak bisa dihapus ya guys soalnya posisinya AA1 itu dari sini ngambilnya biar ketahuan gitu ya guys jadi kita sama ini juga diameter kita ambil dari bawah aja baru kita pindahin dulu kesini geserin pakai wajah manual aja kalau disini kan dibalik diameternya nah disini tinggal kita oke aja ini kita kelebihannya guys ya bukan kelebihan gimana ya kita geserin kok nggak bisa digeserin sih ini nggak bisa digeserin coba cek terjet aja orang rapih yang bisa dihapus ini kok nggak bisa dihapus ya itu rumus itunya kali ukurannya jadi nggak bisa dihapus ya kita oke terus diameter yang eh ininya kita manual aja oke terus kalau udah seperti ini ya tinggal kita ya kita ukur sesuai yang eh itunya eh apa hebatnya sesuai yang yang diperlukan aja ya guys ya nah itu aja ya guys ya cara membahas dua dimensi apa tiga dimensi menjadi dua dimensi sederhana kalau ada kesulitan silahkan komentar kalau oh sorry kalau pengen ubah tiket eh bisa diubah ya guys ya dari sini sorry saya nanti saya tambahin dulu disini base isnya ke tiketnya nih atau disini bukan disini ke coba edit ini nah ini edit etiketnya guys ya bisa diubah eh apa tiketnya eh nama-namanya ya guys ya nah itu dia ya guys ya cara latihan buat tiga dimensi menjadi dua dimensi mau maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau masih eh masih belum paham silahkan komentar kalau ada kekurangan dari video ini eh sering-sering berbagi saya salahnya dimana nanti saya korupsi lagi sampai jumpa kembali guys bye guys bye guys